Oke teman-teman, kembali lagi di channel FKL Project Nah, dua kali ini kita bakal membahas yaitu tentang si Lampor Ya, salah satu hantu yang dengan tidak ada wujudnya terus tapi dia gerenda Kok gerenda sih? Apa? Geranda ya? Geranda mayat Kalau gerenda itu buat motong-motong kayu teman-teman Ya udah, sebelum itu klik tombol subscribe teman-teman Karena subscribe itu gratis, biar aku makin semangat lagi upload tentang hal viral Dan mohon maaf banget, banyak banget aku lagi kesibukan dan ya seharusnya upload tiap hari Dan ini kesibukan aku Jadi, kalian siapa sih yang gak tau tentang Lampor? Ini udah Lampor Ya, Lampor, ya itulah intinya seperti itu Karena ini udah viral banget di TikTok, di dimanapun lah Twitter, di mana guys Jadi ini udah viral dan viewersnya udah banyak-banyak guys Jadi, ini harus kita bahas dokumen-dokumen yang menyatakan mereka melihat Lampor Dan disini bakal nge-reaction Oda, kita langsung aja, langsung klik mulai di bagian sini Satu, dua, tiga, setiap record Oke Ya teman-teman, jadi disini ini tempat channel gue lagi Nah, disini ada dari semoga FYP Amin12 Nah, jadi disini ada salah satu tulisan yang menyatakan apa info tentang Lampor Dan ini udah ditonton sampai 3,8 juta Banyak banget Oke, kita baca ya Oke, jadi disini ditulis guys Info, awas Lampor, berkeliaran jam 2 malam Kalau ada suara nangis, suara teriakan, panggilan, panggilan, nama kita dan ketuk-ketukan pintu Kalian jangan dibukain, karena itu Lampor Ada kejadian banyak orang buka pintu Besok ya sakit atau meninggal Kejadian bukan sekali aja, tapi berkali-kali Terus ada pendoso itu apa? Pendosa Pendesa Mungkin penduduk ya Jalan sendiri jam 2 malam Makasih infonya dari aku Kalau udah jam 2 jangan dibuka-buka Kan Kalau ada yang manggil Atau untuk ketuk pintu Kalian info dari aku waspada Kayak pesannya ini udah di berbagai kota Ya, tetap waspada Bener Ya, antara percaya nggak percaya sih Keyakinan beda-beda Tapi kita lihat juga ya bukti-buktinya nanti Kalau disini Salah satu komen yang banyak Matikan datamu Offkan wifi-mu Letakkan HP-mu Ambil air wudhu Allah menunggumu Sholatlah kawan Alright, bener Nggak takut Gue takutnya Oke, sip Farel Mantap Di Oke Saya mau cerita tentang hantu Tok Tok Adalah hantu yang berasal dari Mediun Jawa Timur Hantu Orang Tok Tok Sudah menjadi cerita turun-temurun Bagi masyarakat Mediun Namun hantu ini kebiasaan Mengetuk kursi Balai yang sering ada di Halaman rumah Sosok hantu Tok Tok Itu seperti Orang tua yang memiliki mata merah Memakai pakaian Kompang Camping dan wajahnya Pucat sekali Dan hantu Tok Tok Biasanya mendatangi rumah warga Yang punya kursi Berarti ini nggak berhubungan dengan lapor Gue kira Barusan Hantu Tok Tok Itu hantu yang ngetok-ngetok pintu Ya kan Logikasnya kayak gitu Jadi kontennya nggak bersambungan Jadi udah ya sampai sini aja Konten kedua Konten kedua Ada dari Tik Toknya Mark Doom Dia dengan 4,4 juta viewers guys Ini wajib ditonton sih Rame masalahnya Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah La ilaha ilahu Al-hayu 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 La ta'hutuhu Sinaku Walana'u Namu Maqissamagati Wa maqil'a Maqil'a Masalah Illa di ilmi Ya'lamuna Baina aitihin Wa ma'kholfah Jedy Ina GNa Ina ini hantunya sopan banget ya guys ini lamport apa sejenis apa gue gak tau kasian banget jadi merinding liatnya please jangan ngeprank gue gak tau ini hantu apa cuma tadi kan yang dibilang kalau lamport ngotok pintu ya bisa jadi sih dan disini yang gue masih curigain itu ada orang apa gak karena tadi dia ngevideoin disaat disitu itu gelap banget dan kita gak tau dan itu juga kan kaca ya kaca bentuknya kayak gini dan pintu kesini jadi gak mungkin hp bisa nyorot kayak gini ya bisa jadi tau orang atau sekedar video atau bisa beneran guys kalau beneran sih emang sih merinding guys itu udah jam 2 malam ya oke lah serem guys hati-hati ya disana oke please back soundnya ngapa harus itu sih gue langsung komen buat menutupin videonya kok dia berani sih gak panik dewean lagian kalau gue mah udah kejer kali ketakutan enjer oke oke jadi kalau kita lihat dari video disini temen-temen dia 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 sendirian sih dan disini waktunya ada jam 2 dan kita gak tau itu ada orang beneran atau sekedar hanya video agar viral guys kalau emang itu beneran itu emang serem sih menurut kalian serem apa gak coba terus di komen ke bawah apakah itu lampor atau hantu sejenis toknya tok tok duk duk tok tok duk duk papoci gak tau juga ya next kita next ke video ketiga video ketiga ada dari tiktoknya zxgwii dan disini dia gak bahas banyak banget lampor sampai ditonton hingga 9,9 juta temen-temen temen-temen jadi disini dia cuma ngepost sebuah video yang dimana di bawah video ini dia ada api unggun dan ini lagi rame-rame kayak sejenis takbiran tapi ya bisa jadi ini video takbiran atau video bener-bener tentang lampor sebenernya hantu itu muncul dimana suatu penduduk desa itu mempercayainya dan disitu maka ada hal-hal yang berhubungan seperti itu jadi dari turun-temurun sih biasanya kemunculan hantu-hantu kayak gitu kalau kita nih percaya disitu ada pocong maka bakal muncul kepercayaan itu ya hantu itu seperti pocong gitu seperti ini terus disini captionnya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT bangun tidur udah serame ini ini ya maaf banget bukan karena lampor tapi karena Allah telah berkendak makan hal itu semoga selalu diindungi Allah bener ini ya maaf banget sama dong komennya tanda-tanda akhir zaman mulai deket perbanyak pahala perbanyaklah sedekah perbanyak berdakwah perbaiki sholatmu buat bekal di akhirat nanti amin oke gak ada yang menarik sih coba kita cek lagi jadi menurut gue ini beneran video lampor tentang lampor tapi gimana ya sampai tidak ini salah satu berita yang lagi viral banget berarti di Jawa perkarak kiai ustadz dan masyarakat meninggal dunia dan hampir setiap hari di setiap menjelang malam tiba-tiba banyak ini 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 soundnya gak pake gini anjir ini soundnya ha ini kok remix oke oh jadi banyak banget ya tadi ustadz ya ya itu atas hendak yang atas ya kalau orang meninggal bukan karena sebuah lampor apapun apapun jangan pernah mempercayai hal itu maka hal itu bakal terjadi lampor 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 adalah iblis yang dipercaya bisa membawa maut dengan geranda terbang yang datang pada malam hari jadi katanya kalau ketika kalian ketemu geranda geranda terbang itu kalian harus cepat-cepat jauh ketika kalian masuk ke dalam geranda itu kalian gak bisa keluar lagi dan nyawa kalian sudah tidak ada lagi oke seperti itu sih yang gue tau ya jadi lumayan serem sih tentang lampor oke next kita naik ke video kedua dimana disini hampir 1 juta dan disini setengah juta viewers yang udah menonton besok itu ada 8 orang yang menenggalkan sekitar situ bro eh bro lu denger enggak yang kata ada geranda terbang wah belum bro yang mengekut rumah PRT tapi bro terus besok itu ada 8 orang yang menenggalkan sekitar situ bro waduh seram juga oh iya kan muka lu tinggalkan sekitar situ enggak diserup enggak dulu aja oh iya besok itu ada 8 orang yang menenggalkan gue gak paham sih sama konten ini dia kayak nyeritain ada 8 orang yang menenggalkan gue gak paham jadi kita next video selanjutnya ini gak terlalu asik nah ini lagi ini hampir dari tiktoknya muzaid muncul sebuah penampakan lampor tapi gue pengen lihat ini beneran lampor atau bukan teman-teman lagi viral keranda terbang beranda di MTS mendalam padang jawa timur oke kita lihat lagi disini disini gue agak sedikit serem sih merinding ya karena ini jelas banget guys randa terbangnya tapi ini kalau dilihat-lihat lagi sih seperti editan gak sih kenapa gue bilang editan karena ini kayak terlalu jelas gitu guys terlalu jelas terlalu jelas banget kalau kita lihat-lihat coba kalian lihat perhatikan ini jelas banget dan itu setengah seperti kayak di crop dan itu pemotongannya rapi oke kita lihat kita lihat salah satu komen ambil hikmah positifnya Allah minta kita lebih bertakwah dalam menjalankan perintahnya yang masih suka lala dan maksiat ayo tobat Bismillah lampor adalah randa terbang yang dikendalikan oleh dukun jadi kalau lampor ngetuk pintu rumah di malam hari jangan kalian buka sopan juga ya lampornya ya ngetuk pintu kenapa lampor cuma ada di jauh kalau ke Jakarta dia gak bisa soalnya PPKM banyak penyakit oke menurut kalian ini beneran bener-bener beneran atau hanya sekedar editan kalau beneran sih ini bakal serem sih cuma kalau editan ya sangat disayangkan next kita nonton video jadi semua orang di rumah gue udah pada tidur nah ini udah jam 2 pagi ada orang yang ketuk pintu tuk-tuk tuk-tuk yah pake ngelak segala enggak disini ada ada menurut gue ada sebuah konten yang aneh pintu dia kayak gini nah lurus tapi ada suara cek cek itu itu gak masuk akal guys itu ceklek itu dari mana gitu kalau kata gue sih ini son orang oh ya gue lupa ngasih tau ini tiktoknya siapa ini tiktoknya raden tz24 disini sound orang enggak tuh menurut gue sound orang coba disini kalian perhatiin baik-baik dia megang hp di jam 2 terus dia menuju pintu coba kalian dengerin apakah ada suara ceklek itu gak masuk akal kalian perhatian pintunya ceklek pintu dia sedangkan didorong ini menurut gue son orang ini cuma lagi viral aja dia buat buat video-video kayak gini son orang menurut gue karena logis aja ketika lo buat pintu lurus terus ada suara ceklek itunya dari mana cekleknya gitu terus yang ini masih konten yang berarti yang sambungan dari tadi ada orang yang nge-repost berarti ini yang aslinya dari anisasa veza 0 dan disini dia yang buat konten cuma dan disini dia gak upload lagi entah itu beneran atau hanya sekedar pengen viral doang disini dia gak bikin konten lagi sih dari dari berapa hari yang lalu ini arab lagi ceklek hari yang lalu nah disini yang tadi yang sangat kita bahas dan disini dia ke pintu dia baca surat-surat kalau beneran serem disini aku penasaran disini gak keliatan banget gue pengen coba gue terangin layar di laptop gue sampai full dan disini gak keliatan apa-apa sih kok gue merinding ya gue ngebayangin kalau posisi gue disitu sih jam setengah dua ini bisa jadi antara prank antara beneran guys karena dia gak bisa nyorotin arah ke depan pintu hanya gimana ya ketinggal kalian punya hp ini kaca lurus pintu lurus kayak gimana coba caranya kan gak mungkin otomatis cuma kesini jadi bisa jadi disini ada orang konten hanya sekedar pirang atau beneran kalau emang beneran ini bakal serem banget sih serem jam setengah dua lalu lagi masih nonton tv terus tapi kalau gue pasti dia gue bales jedur sebenarnya harus dilawan tapi kita gak boleh menantang ketika lo makin takut terhadap sesuatu maka sesuatu itu bakal seneng ngenakutin ada orang bilang aura aura lo bakal aura positif turun dan bakal muncul aura-aura negatif dan hantu silahnya bakal suka dengan aura-aura tersebut gitu ya jadi kalau kalian ketemu sesuatu hal yang buat kalian takut dilawan ya guys dan mungkin disini aja videonya tentang ngebahas lampor ya hanya ada beberapa dan gue gak bisa memastikan itu real atau tidak tapi disini video-video lampor yang masuk fvp di tiktok ya gue ngebahas itu aja tadi jadi gue kumpulin buat kalian asupan kalian yang pengen tau-tentang lampor lampor ini ada apa gak percaya gak percaya sih tapi dunia lain itu pasti ada dunia lain tapi kalian gak boleh takut dan gak boleh percaya yang di atas ada kita yakin gak kita yakin ini kita percaya lah kok percaya sih ya ada lah yakin aja ada gitu kita aja lah ya gak boleh percaya oke temen-temen jadi videonya cukup sampai sini aja dan makasih buat kalian yang udah ngikutin channel ini terus dan makasih yang udah subscribe dan thank you buat kalian yang baru subscribe channel kegabung di channel ini sampai ketemu di next video dan sampai ketemu bye